Smelter yang dikelola Kementerian SDM saat ini ada 19, jadi kalau nanti bertambah 4 sampai dengan akhir tahun ini menjadi 23 dan diharapkan sampai tahun 2024 menjadi 53 smelter. Investasi total tambahan ini menjadi penting karena kira-kira ada 21 miliar USD. Kemudian khusus untuk 4 smelter ini investasinya sejumlah kira-kira 370 juta USD. Seperti yang disebutkan oleh Bumi ada 4, 3 smelter nickel dan 1 smelter timbal. Jadi kalau kita lihat penambahan produksi untuk veronicle ini dari PT Antam itu kurang lebih 64,5. 64.500 ton per tahun, kemudian PT Smelter Nickel Indonesia 76.000, tetapi produksi Antam itu adalah veronicle, kemudian produksi total prima Indonesia itu adalah MHP. Sedangkan produksi PT Cahaya Modern, mohon maaf tadi itu bukan total prima, tapi PT Smelter Nickel Indonesia. EUP-nya PT Total Prima Indonesia. Kemudian PT Cahaya Modern, produksinya NPI kira-kira 97.500 ton per tahun. Dan terakhir adalah timbal yang hasilnya adalah dari PT Kapuas Prima Citra, hasilnya adalah PB Bullion, itu sebesar 23.000 ton per tahun. Demikian Bu Maria. Oke, detail sekali ya Pak Irwandi. Nantinya akan seperti apa nih, smelter nickel baru ini akan disuplai untuk kebutuhan dalam negeri, khusus dalam negeri, atau memang untuk peruntukan ekspor juga nih Pak Irwandi? Ya, tentunya kalau kita lihat sesuai dengan produk smelter baru tersebut, untuk smelter nickel yang produksinya adalah veronicle, NPI, dan MHP, tentunya masih untuk hasil untuk di ekspor. Ya, begitu juga untuk hasil dari timbal tersebut. Nah, masih karena kalau kita lihat masih terbatas smelter yang lebih kehilir. Yang lebih kehilir bisa menampung produk-produk ini. Tetapi, misalnya khusus veronicle dan NPI itu bisa saja ditampung oleh smelter-smelter yang mengarah kepada hasil akhir dari stainless steel. Baik, kalau kita lihat dalam kondisi saat ini nih Pak Irwandi, sebenarnya serapan nickel untuk industri, tapi di dalam negeri ini seperti apa sih Pak kondisinya sejauh ini begitu ya? Ya, memang kalau kita lihat dari biji nickel kemudian hasil yang keluar itu adalah produk-produk seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, itu jadi nickel yang dimaksud di sini adalah nickel hasil smelter atau leaching plant ya, bukan biji nickel. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini industri dalam negeri yang berbasis nickel adalah industri yang mengarah kepada stainless steel dan electroplatingnya. Seluruh kebutuhan nickel dalam bentuk veronicle untuk industri stainless steel ini sudah terpenuhi dengan menyerap lebih dari kurang lebih 70-80% produk domestik. Nah, ada pun untuk industri elektroplating yang membutuhkan nickel dalam bentuk yang lebih canggih, nickel sulfat elektroplating grade ya, yang dimana gradenya itu paling tinggi, sejauh ini masih harus simpor. Karena tidak ada satu pun industri dalam negeri yang memproduksinya. Sehingga ke depan akan ada banyak berliris smelter atau leaching plant yang memproduksi aneka jenis produk untuk keperluan berbagai jenis industri yang berbasiskan nickel. Produk-produk tersebut itu antara lain, nickel sulfat battery grade, nickel metal murni, mana nickelnya itu lebih dari 99%, 95% lebih ya, kemudian serbuk nickel atau nickel powder dan nickel paduan. Ini ke depan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih telah menonton!